Anak Raja Wali, Jilip 79. Engkaulah seorang manusia tidak tahu diri, karena telah melakukan sesuatu hanya setengah jalan dan benar-benar tidak tahu malu teriak si gadis. Oeyeyoksu seperti tidak mendengarnya, sebentar saja ia telah lenyap dari pandangan mata. Kamliancu jadi gugup, karena dia dalam keadaan tertotok, sedangkan Kotai rebah dalam keadaan tidak berdaya. Waktu itu, Kotai telah mengawasi si gadis, perlahan-lahan bibirnya tersenyum. Ia merasa lucu dan geli melihat gadis Shikam ini berhasil menghadapi Oeyeyoksu, mempermainkannya. Bagaimana keadaanmu tanya Kamliancu kemudian sambil tersenyum juga? Tidak apa-apa, mungkin juga benar apa yang dilakukan Oeyeyoksu tadi merupakan suatu care pengobatan buat diriku, karena sekarang aku merasakan betapa napasku telah dapat berjalan lancar dan lurus kembali. Kamliancu mengangguk dan berkata dengan suara yang perlahan, dia sesungguhnya tidak bermaksud buruk padaku. Tapi kita dalam keadaan tidak berdaya. Kau dalam keadaan tertotok, sedangkan aku dalam keadaan tidak berdaya kata Kotai kemudian. Ya, itulah yang mempersulit kita kata Kamliancu. Hem, jika memang demikian halnya baiklah. Jika kita berdiam saja beberapa saat, karena tidak lama lagi tentu totokannya pada tubuhku akan segera terbuka dengan sendirinya setelah lewat beberapa saat. Kotai mengangguk. Tapi bersamaan dengan dia mengangguk waktu itu terdengar suara yang samar sekali suara yang aneh terdengar di kejauhan. Kemudian suara itu lenyap. Suara apa itu kata Kamliancu dengan wajah memperlihatkan perasaan heran. Entah menyahuti Kotai. Suara itu aneh sekali, apakah Oeyyoksu yang berseru seperti itu? Kukira bukan menyahuti Kotai. Begitulah, mereka telah terdiam lagi. Suara aneh itu terdengar lagi semakin dekat juga. Aneh sekali suara tersebut, karena seperti suara lolong serigala, tapi juga seperti pekik seorang bayi. Dikala itu Kotai telah memandang kepada Kamliancu katanya, Kukira telah mendatangi seseorang yang agak luar biasa ke tempat ini, Nonakam. Kamliancu mengangguk. Kukira juga begitu. Baru saja Kamliancu berkata sampai di situ, justru terlihat sesosok tubuh mendatangi cepat sekali, gesit bukan main gerakannya, tubuhnya begitu ringan. Kamliancu dan Kotai mengawasinya. Mereka melihat yang baru muncul itu bukan seorang manusia. Melainkan seekor kera yang tinggi besar. Kera raksasa itu, yang setinggi manusia dewasa, yang mulutnya menyeringai, selalu mengeluarkan bunyi yang aneh. Yang luar biasa, justru tubuh kera itu, yang kurus memanjang ke atas, dapat bergerak begitu lincah dan gesit sekali, seakan juga seorang ahli Ginkeng yang mahir sekali. Kamliancu dan Kotai saling pandang dengan hati berdebar, karena mereka khawatir kera itu akan menganiaya mereka di saat mereka dalam keadaan tidak berdaya. Kera tersebut telah berseru nyaring lagi, dia menari-nari beberapa saat, di mana ia telah berusaha mengelilingi Kamliancu, seakan juga ia tengah menemukan sesuatu yang mengembirakan hatinya. Suara pekikannya juga terdengar berulang kali. Tapi suatu saat, ketika ia melihat Kotai yang menggeletak tidak jauh dari tempat itu, mendadak saja ia mengeluarkan suara pekik yang menyeramkan. Matanya mendelik bengis. Kotai terkejut. Sinar matu yang buas memperlihatkan kera itu tidak bermaksud baik padanya. Kera itu juga telah melompat ke dekatnya menghampiri dengan sikap mengancam. Mulut kera itu mengeluarkan suara pekik yang menyeramkan. Di antara keadaan yang hening mengerikan yang menegangkan itu, Kotai berusaha memutar otaknya mencari akal, karena ia bermaksud untuk dapat berusaha menghindar dari keganasan kera itu. Sedangkan kera tersebut telah menghampiri dekat sekali. Matanya masih memandang buas. Ia pun memperdengarkan suara yang mengerikan sekali. Kotai menghela nafas. Jika memang kera itu mengkoyak-koyak tubuhnya, habislah dia. Kamliancu pun jadi berkhawatir bukan main. Dilihat lagaknya, tampaknya kera itu walaupun memang terlihat begitu aneh dan luar biasa, bisa bergerak sangat lincah, ia pun tampaknya buas sekali. Kamliancu khawatir kalau-kalau kera itu akan mengkoyak tubuh Kotai. Akhirnya, untuk memancing perhatian kera tersebut, Kamliancu sengaja mengeluarkan jeritan. Benar saja. Kera itu menoleh. Ia pun malah telah melompat ke dekat Kamliancu. Bola matanya memain tidak hentinya, tampaknya ia tengah memperhatikan Kamliancu dengan teliti, karena di akhiran si gadis mengeluarkan suara jeritan. Tapi setelah memperhatikan sekian lamanya, ia akhirnya mengeluarkan suara pekek yang nyaring sekali dia rupanya segera tahu bahwa tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan pada Kamliancu. Cepat sekali ia kembali kepada Kotai. Kotai mengeluh. Kali ini memang tampaknya ia tidak mungkin lolos dari kebuasan kera itu. Bulu kera tersebut berwarna kuning ke emas-emasan. Mungkin juga dia seekor kera yang selama ini terkenal sebagai Kim Gao, kera emas. Dan Kotai mengetahui bahwa Kim Gao memang memiliki kecerdikan seperti seorang manusia. Jika sampai kera ini, Kim Gao, bermaksud untuk mengkoyak tubuhnya, dia dalam keadaan tidak berdaya. Kamliancu pun tidak berdaya, ia tengah rebah karena dalam keadaan tertotok. Kim Gao, atau kera berbulu emas itu, telah mengeluarkan pekikan. Dengan kaki kanannya, tahu-tahu dia mendorong tubuh Kotai, segera terbalik dan terlentang. Hati Kotai bergebar. Menghadapi binatang buas ini benar-benar membuatnya jadi gentar juga, terlebih lagi dalam keadaan tidak berdaya seperti itu. Jika saja, memang di waktu itu ia tidak dalam keadaan terluka parah dan tidak berdaya, niscaya ia akan dapat menghadapi Kim Gao itu. Di kala itu Kotai berusaha untuk mengendalikan perasaannya. Dia memandang kera itu dengan sikap yang diusahakan setenang mungkin. Kotai menyadari, jika saja ia melakukan suatu gerakan, walaupun gerakan yang sangat perlahan, niscaya akan menyebabkan kera itu segera akan mencabik-cabik tubuhnya. Karena Kotai telah berdiam diri saja, dia berdiam dengan hati tergoncang. Kam Lian Chu kembali mengeluarkan suara seruan nyaring buat memancing perhatian kera itu. Namun Kim Gao cuma menoleh sejenak. Dia sama sekali tidak menghampiri Kam Lian Chu lagi, karena dia tahu bahwa gadis itu hanya berseru tapi tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Perlahan-lahan, sepasang tangannya yang terjuntai panjang itu telah diulurkannya. Dia telah mengangkat tubuh Kotai. Kotai berdebar-debar juga. Dia tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh kera itu. Atau memang tubuhnya yang akan dikoyak-koyaknya. Karena Kotai berdiam diri saja, berdiam terus sampai sekian lama, di mana tubuhnya telah diangkat tinggi sekali oleh Kim Gao. Dan tiba-tiba tubuh Kotai dilontarkannya ke tengah udara tinggi sekali. Kuat tenaga Kim Gao, karena dia bisa melontarkan Kotai setinggi 4 tombak lebih. Kotai mengeluh. Dia tengah keadaan terluka di dalam yang belum lagi sembuh. Sekarang dia dilemparkan dan akan terbanting di tanah dari ketinggian seperti itu. Niscaya akan membuatnya terluka yang lebih berat lagi. Tubuh Kotai meluncur turun cepat sekali. Sedangkan Kam Lian Chu mengeluarkan suara seruan tertahan menyaksikan itu. Kim Gao mengeluarkan suara aneh. Dan tampak ia telah melesat gesit sekali. Begitu tubuh Kotai meluncur jatuh di tanah, terbanting keras, Kim Gao telah mengangkatnya lagi, melontarkannya lagi dengan sama kuatnya. Waktu terbanting, Kotai merasakan pandangan matanya berkunang-kunang. Ia menderita kesakitan yang tidak terkira. Sekarang dia dilontarkan kembali. Dengan ketinggian yang begitu tinggi, sehingga membuatnya benar-benar jadi mengeluh, sebab tubuhnya akan terbanting pula keras di tanah. Kam Lian Chu berulang kali menjerit untuk memancing perhatian kera tersebut. Tapi kera itu tidak mau menoleh lagi kepadanya, asyik tengah mempermainkan Kotai yang dilontarkan ke tengah udara terbanting di tanah berulang kali pula. Kam Lian Chu jadi bingung bukan main. Dia menyesal tubuhnya dalam keadaan tertotok tidak bisa bergerak. Jika saja dia tidak dalam keadaan tertotok, niscaya dia bisa menghadapi kera itu dengan sebaik-baiknya. Justru dia tengah tertotok, membuatnya tidak berdaya untuk menolongi Kotai. Kotai merasakan pandangan matanya gelap ketika pada kelima kalinya ia dibanting di tanah oleh lontaran yang kuat dari Kim Gao, dia mengeluh. Dan di waktu itu, ia pun telah merasakan jantungnya seperti berdegup sangat keras. Ia hampir tidak sadarkan diri, masih sempat didengarnya peke Kim Gao yang sangat keras sekali. Di kala itu, Kim Gao tak mengangkat tubuhnya tidak melontarkan lagi. Cuma tangan kanannya, yang panjang dan berbulu itu meluncur menghantam sangat kuat dada Kotai. Buk dunia seperti terbalik. Kotai merasakan sakit yang tidak kepalang, dan dia pingsan tidak sadarkan diri. Kam Lian Chu mengeluarkan jeritan kaget dan berkhawatir sekali terhadap nasib Kotai. Kim Gao mengeluarkan seruan yang aneh, dia telah duduk di samping Kotai. Sepasang tangannya yang panjang itu digerakkan berulang kali, terdengar suara. Buk, buk, buk. Kam Lian Chu memandang dengan sepasang merah, terpentang lebar-lebar, karena dia menyaksikan bagaimana sepasang tangan Kim Gao telah berulang kali menghantam dada Kotai. Kotai sendiri tidak sadarkan diri, dalam keadaan pingsan dia tidak merasakan siksaan itu. Hanya Kam Lian Chu yang justru jadi seperti merasakan sakit bukan main. Setiap kali tangan Kim Gao menghantam dada Kotai, karena suara pukulan itu sangat nyaring sekali. Kim Gao telah memukul terus, sampai akhirnya dia mengeluarkan suara puas. Kam Lian Chu melompat berdiri, dan sekarang melompat-lompat menghampirinya. Hati Kam Lian Chu berdebar, karena ia menduga tentunya Kim Gao akan menyiksa dirinya, sama halnya seperti ia menyiksa Kotai tadi. Kim Gao telah berada di dekatnya. Matanya mengerikan sekali. Sepasang tangannya yang sangat panjang itu terjuntai turun ke bawah mendekat tanah. Kam Lian Chu mengeluh. Kalau saja dia tidak dalam keadaan tertotok seperti saat itu, tentu si gadis akan dapat memberikan perlawanan dan melumpuhkan kera itu. Cuma saja sekarang dia dalam keadaan tertotok. Jangankan memberikan perlawanan kepada kera itu, sedangkan untuk menggerakkan tubuhnya saja dia tidak dapat. Dan Kam Lian Chu cuma bisa pasrah untuk menyerahkan nasibnya belaka di mana ia pun akan menjadi permainan dari kera itu. Kim Gao berdiri beberapa saat di dekat Kam Lian Chu. Mulutnya tidak hentinya mengeluarkan suara aneh yang perlahan. Sikapnya seperti tengah kegirangan, seperti memperoleh sesuatu yang sangat menarik dan memuaskan hatinya. Kemudian Kim Gao malah duduk di samping Kam Lian Chu. Dia mengawasi terus seakan juga ia tengah menghadapi barang yang aneh baginya, tapi juga sangat mengembirakan hatinya. Napasnya juga mendengus agak nyaring, membuat Kam Lian Chu bertambah ngeri saja. Sepasang tangan Kim Gao tahu-tahu telah diulurkan ke dada Kam Lian Chu. Sikapnya benar-benar seperti seorang laki-laki ceriwis yang melihat gadis cantik. Kam Lian Chu kaget. Ia tidak menyangka seekor kera bisa berlaku segenit itu. Ia sampai menjerit nyaring. Kera itu jadi kaget, sampai terlompat berdiri dan mundur ke belakang mengawasi Kam Lian Chu. Tapi ketika ia melihat Kam Lian Chu tidak bisa bergerak, ia mengeluarkan suara aneh. Kam Lian Chu berdebar keras hatinya. Ia melihat kera itu perlahan-lahan melangkah menghampirinya. Setelah dekat, kera itu duduk lagi di samping Kam Lian Chu, sepasang tangannya diulurkan. Kam Lian Chu memejamkan matanya. Ternyata kera itu telah mengusap perut Kam Lian Chu. Si gadis menggidik tidak terkira, ia menjerit sekuat suaranya. Tapi sekarang ini kera itu tidak kaget, dia tidak melompat seperti tadi. Malah tangan kanannya meremas dada Kam Lian Chu. Bukan main ketakutan Kam Lian Chu. Dia seakan hendak menangis menghadapi keadaan seperti ini. Kera itu kesenangan, ia mengeluarkan suara yang aneh sekali. Sambil sepasang tangannya terus juga merabah dan meremas-remas tubuh si gadis. Kam Lian Chu hampir pingsan karena perasaan takut, ngeri dan juga marah. Dia dalam keadaan tidak berdaya dipermainkan oleh kera itu. Dan hati si gadis jadi mendongkol kepada Oe Yee Yoksu yang telah menotoknya. Semua penyesalan ditumpahkannya kepada Oe Yee Yoksu. Gara-gara Oe Yee Yoksu telah membuatnya jadi tidak berdaya dipermainkan seekor kera seperti itu. Waktu itu kera tersebut sambil mengeluarkan suara aneh, telah menarik robek baju bagian atas tubuh Kam Lian Chu. Kembali Kam Lian Chu menjerit. Inilah ancaman yang mengerikan. Kam Lian Chu segera dapat menerka apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh kera itu. Tentunya kera tersebut tertarik sekali melihat gadis cantik ini, dan ia terangsang, ia hendak memperkosa si gadis. Sungguh ancaman yang mengerikan dan hampir membuat Kam Lian Chu menangis karena saking ketakutan. Di waktu itu terlihat, betapapun juga, memang Kam Lian Chu berusaha untuk dapat mempertahankan diri. Dia membuka matanya mengawasi kera itu. Sedangkan kera tersebut, dengan sepasang metah yang sangat mengerikan, telah memandangnya buas sekali. Tangan kera itu juga telah merobek terus baju di bagian atas tubuh Kam Lian Chu. Benar-benar keadaan si gadis terancam sekali. Kho Tai merasakan kepalanya berdenyut sakit. Ia pun merasakan betapa tubuhnya sakit bukan main. Ketika dia membuka matanya, dia segera teringat apa yang telah terjadi, yaitu dia disiksa oleh seekor kera yang setinggi manusia dewasa. Dia segera berpaling, dan menyaksikan apa yang tengah dilakukan kera itu terhadap Kam Lian Chu, yaitu tengah membuka dengan paksa baju bagian atas tubuh Kam Lian Chu. Bukan main marahnya Kho Tai, darahnya meluap seakan hendak meledakan dadanya. Di antara keadaan seperti tengah bermimpi itu, Kho Tai berusaha menggerakkan tangannya. Tidak berhasil. Ia tidak bisa menggerakkan tangannya. Malah telah membuat dia menderita kesakitan yang sangat hebat. Di kala itu terlihat kera itu sudah tidak mempedulikan keadaan sekelilingnya. Sepasang tangannya tengah sibuk sekali buat membuka pakaian Kam Lian Chu. Semakin lama, semakin melihat tubuh si gadis yang begitu putih karena pakaiannya telah dikoyak dan dibuka dengan paksa, membuat kera itu semakin buas saja. Kam Lian Chu hampir menangis. Dan waktu itu kera yang tinggi besar tersebut telah bermaksud membuka juga gaun bawah si gadis dengan care paksa. Kho Tai mengeluh di dalam hatinya, karena dia tidak berdaya untuk menolongi si gadis. Dia memejamkan matanya. Kho Tai tidak akan sanggup menyaksikan apa yang akan dilakukan kera itu. Waktu itulah, Kam Lian Chu tiba-tiba merasakan jalan darahnya beredar kembali seperti biasa, dan juga dia bisa menggerakkan tangannya, karena totokan Oaye Yoksu telah terbuka. Tidak memikir dua kali, dia telah menggerakkan tenaga dalamnya pada tangannya, dan menghantam dengan telak. Buk dada kera itu kena dihantamnya dengan kuat sekali, sehingga kera itu terguling-guling di tanah sambil mengeluarkan suara jerit kesakitan. Kam Lian Chu melompat berdiri. Dia tidak mempedulikan bagian atas anggota tubuhnya tidak berpenutup. Dia menggerakkan tangannya lagi, dalam sekejap matah, telah mencekal pedangnya dan menikam ke perut kera itu. Kera tersebut bergerak gesit. Dia bisa menghindar, cuma lengannya yang kanan kena tergores mata pedang, darah mengucur keluar. Kera itu tampak kaget dan ketakutan dia segera berlari menjauh sambil mengeluarkan suara pekikan. Kam Lian Chu bermaksud mengejarnya, namun sebentar saja tampak kera itu lenyap. Kam Lian Chu berdiri dalam beberapa saat dia menghela nafas. Ketika dia teringat akan dirinya, yang pada bagian atas anggota tubuhnya tidak berpenutup, sedangkan di tempat itu ada Kotai, mukanya jadi merah. Dia membuka buntalannya dan mengeluarkan sepotong pakaiannya. Dia memakainya. Barulah kemudian Kam Lian Chu memasukkan pedang ke sarungnya, dia telah menghampiri si pemuda. Dilihatnya Kotai lebih dalam keadaan tidak berdaya, karena terluka berat. Tapi dia tidak dalam keadaan pingsan, karena matanya memandang kepadanya dengan sikap bersyukur. Kam Lian Chu sendiri sangat bersyukur di retik yang membahayakan jiwanya, di mana dirinya akan diperlakukan tidak pantas oleh kera itu, totokan pada dirinya telah terbuka, sehingga dia bisa menghajar kera itu. Dan akhirnya membuat kera itu melarikan diri. Benar-benar merupakan hal yang membuat dia bersyukur tidak hentinya kepada Tian. Sedangkan Kotai dengan suara lemah bertanya, bagaimana, bagaimana keadaanmu? Si gadis tersenyum pahit. Untung saja totokan itu terbuka di saat detik-detik yang menentukan itu. Jika tidak, aku tidak bisa membayangkan entah apa yang akan terjadi menyahuti si gadis. Kotai juga tersenyum pahit. Lalu bagaimana keadaanmu? Tanya Kam Lian Chu melihat muka Kotai yang pucat-pias dan juga keadaannya begitu lemah. Kukira, lukaku tidak ringan. Bolehku periksa? Tanya Kam Lian Chu. Kotai mengangguk. Kam Lian Chu memeriksanya. Diperoleh kenyataan bahwa Kotai memang terluka yang parah sekali. Dia berpikir, untuk membantu mengerahkan tenaga dalamnya. Kotai waktu itu telah berkata, jangan, akan sia-sia belaka. Tapi sedikitnya bisa membantu engkau mengerahkan sin kangmu untuk memulihkan keadaanmu, kata Kam Lian Chu. Kotai menggeleng. Jangan, percuma, akan menghabisi tenagamu saja, dan ini akan membuat kau akhirnya tidak dapat menghadapi kera biadab itu kalau dia datang lagi. Disebut tentang kera itu, Kam Lian Chu terdiam. Dia anggap benar apa yang dikatakan oleh Kotai. Kalau aku pergi mencari Oaye Yoksu, memintanya agar dia mau mengobati dan menolongimu, aku khawatir di saat aku pergi, kera itu datang lagi dan menganiaya dirimu. Kotai diam saja. Dan Oaye Yoksu pun belum tentu bersedia menolongi kau, kata si gadis lagi. Kotai mengangguk. Ya, dia seorang yang sangat kukauai, tidak nantinya dia mau menolongiku. Jika memang dia bermaksud menolongiku, tentu sejak tadi dia telah menolongiku, tidak perlu dia mempermainkan diriku, kata Kotai. Kam Lian Chu mengangguk. Mereka terdiam beberapa saat. Dikala itu, tampak Kotai berusaha mengerahkan pernapasannya untuk menyalurkan sin kangnya. Dia gagal. Waktu Kotai mengerahkan sin kangnya, dia merasakan di dadanya seperti juga terjadi suatu pergolakan, dan isi perutnya seperti jungkir balik. Kiam Lian Chu mengawasinya dengan berkhawatir sekali. Sedangkan Kotai yang telah gagal beberapa kali dengan usahanya, akhirnya menghela nafas. Sudahlah. Rupanya aku harus membuang jiwa percuma di sini dengan kecewa kata Kotai mengeluh. Kam Lian Chu pun ikut bersusah hati. Gadis ini memiliki kepandayan yang tidak terlalu tinggi, tidak sehebat O.E.Y.Yoksu. Mana mungkin dia bisa mengobati Kotai. Terlebih lagi memang ia pun tidak mengerti ilmu pengobatan. Keadaan di tempat itu hening sekali. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara bentakan dan tertawa dingin, yang semakin lama semakin dekat. Segera tampak sesosok bayang hijau yang berkelebat ke tempat itu. Di belakang sosok bayangan hijau itu tampak berkelebat sesosok bayangan kuning pula. Begitu cepatnya gerakan kedua sosok tubuh itu, sehingga tidak dapat dilihat dengan jelas. Kotai dan juga Kam Lian Chu mementang mati mereka, tapi mereka hanya melihat gulungan warna hijau dan kuning, yang cepat sekali telah menjauh. Cuma suara bentakan dan mengejek belaka yang mereka dengar, dilontarkan dari kedua sosok bayangan itu. Apakah yang memakai jubah hijau itu bukan O.E.Y.Yoksu menggumam Kotai? Memang biasanya O.E.Y.Yoksu mengenakan jubah hijau, walaupun tadi karena bergerak terlalu gesit sehingga Kotai dan Kam Lian Chu tidak bisa melihat jelas, toh Kotai dapat menerkanya yang mengenakan jubah hijau tentunya O.E.Y.Yoksu. Kam Lian Chu pun memperlihatkan sikap heran. Lalu siapa yang mengejarnya berkata si gadis? Kotai juga jadi haran. O.E.Y.Yoksu memiliki kepandayan yang tinggi sekali, dan di dunia sekarang ini mungkin sudah tidak ada duanya. Tapi tampaknya ia menghadapi kesukaran juga dari orang yang mengejarnya yang mengenakan baju kuning itu. Kam Lian Chu mengangguk. Biar aku pergi melihat kata si gadis. Dia baru saja bangun, atau segera dia teringat kepada kerabulu kuning, Kim Gao, dia jadi bimbang. Dia khawatir begitu dia meninggalkan Kotai, kera itu datang lagi. Kotai tersenyum. Pergilah kau melihatnya kakanya menganjurkan. Kera itu tentu tidak akan muncul secara kebetulan di saat sekarang ini. Kam Lian Chu bimbang sejenak, tapi perasaan ingin taunya membuat dia mengangguk dan kemudian mengerahkan ginkangnya buat mengejar O.E.Y.Yoksu dan orang yang mengenakan baju kuning itu. Akan tetapi mana bisa Kam Lian Chu mengejar mereka yang memiliki ilmu meringan tubuh yang begitu mahir? Tidak lama kemudian Kam Lian Chu telah kembali ke tempat di mana rebah Kotai, dengan wajah yang merung. Aku tidak berhasil mengejar mereka katanya dengan suara yang tawar. Ya, mereka tampaknya seperti tengah saling kejar menyahuti Kotai. Tapi siapa orang yang mengejar O.E.Yoksu? O.E.Y.Yoksu memiliki nama besar, tentunya dia bukan tengah melarikan diri dari kejaran orang itu, sebab tidak mungkin dia akan melakukan tindakan serendah itu kata Kam Lian Chu kemudian dengan ragu. Kotai mengangguk. Ya, tentunya ada sesuatu yang luar biasa kata pemuda itu. Kotai dan Kam Lian Chu jadi berdiam diri beberapa saat lamanya, keadaan hening sekali. Tapi, di saat itu kembali terdengar suara seruan dan bentakan yang datang cepat sekali disusul berkelebat sesosok bayangan hijau dengan di belakangnya mengejar sesosok bayangan kuning. Sekarang terdengar jelas teriakan O.E.Y.Yoksu, jika memang engkau telah dapat mengimbangi ginkangku, hem, barulah aku sudi melayani dirimu. Jangan sombong, kepandainmu berada di bawah tingkat kepandain ku terdengar orang mengenakan baju kuning itu memaki dengan suara yang sengit. Dan kemudian, sekejap mati saja, mereka kembali telah menjauh dan lenyap. Kotai dan Kam Lian Chu tambah heran saja, mereka tidak mengerti entah apa yang tengah dilakukan oleh O.E.Y.Yoksu dan orang yang mengerahkan baju kuning itu. Tapi melihat ginkang orang yang memakai baju kuning begitu hebat dan bisa mengejar terus O.E.Y.Yoksu dalam jarak pisah yang tidak terlalu jauh, maka mereka bisa menduga tentunya orang yang memakai baju kuning itu bukan orang sembarangan. Tapi siapa orang itu? Dan mengapa O.E.Y.Yoksu harus berlari-lari seperti itu? Bukankah biasanya O.E.Y.Yoksu memiliki tabiat yang angkuh? Bukankah jika ada orang yang menantang dirinya, dia akan menghajarnya mampus? Pengah Kam Lian Chu dan Kotai diliputi perasaan heran dan tanda tanya, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh di dekat mereka, terpisah tidak jauh. Kera berbulu kuning telah muncul lagi tidak jauh dari tempat mereka berada. Muka Kam Lian Chu berubah pucat dan merah, karena dia jijik dan takut melihat kera itu. Segera juga tangannya mencabut pedangnya, dia bersiap-siap buat menghadapi kera tersebut. Kera itu mengerang, namun segera memutar tubuhnya, berlari dengan pesat menghilang lagi meninggalkan tempat itu, rupanya kera itu juga kaget. Sedangkan Kotai menghela nafas. Sayang aku tengah terluka berat seperti ini, jika tidak tentu aku akan menangkap dan menghajar kera kurang ajar itu menggumam Kotai. Kam Lian Chu sambil menggenggam pedangnya erat-erat, matanya mengawasi sekitar tempat itu. Ia khawatir kalau-kalau kera itu akan muncul lagi. Nona Kam, sudahlah, lebih baik kau beristirahat Kotai menganjurkan. Tapi kera itu kurang ajar sekali kata Kam Lian Chu kemudian. Ya, kemungkinan dia akan kembali lagi, tapi kukira, kita tidak perlu terlalu khawatir, karena dengan kepandayan yang kau miliki, kulihat engkau akan dapat menghadapinya dengan baik dan kera itu tidak akan berdaya. Kam Lian Chu anggap apa yang dikatakan Kotai memang benar, maka dia duduk beristirahat. Tapi tangannya masih terus menggenggam pedangnya erat-erat, karena dia bermaksud untuk mempergunakan pedangnya itu di sembarang waktu, jika saja kera itu muncul dengan tiba-tiba. Hanya satu yang disesalkan Kam Lian Chu yaitu Kotai tengah terluka begitu berat. Jika tidak tentu mereka tidak perlu khawatir terhadap kera tersebut. Kam Lian Chu juga mengetahuinya bahwa kepandayan Kotai sangat tinggi, jauh berada di atasnya. Dan sayangnya pemuda yang gagah itu justru tengah terluka berat dan ia jadi tidak berdaya, malah sekarang ini ia harus dilindunginya. Pengah Kam Lian Chu dan Kotai berkhawatir untuk kera besar itu, yang mereka khawatir akan muncul dengan tiba-tiba, justru tampak pula berkelebat sesosok bayangan hijau dan bayangan kuning yang saling kejar. Tentu saja hal ini membuat Kotai dan Kam Lian Chu jadi tidak mengerti, mengapa Oe Yee Yok Su, bersikap demikian, berlari-lari terus dikejar oleh sosok bayangan kuning itu yang terus juga mengejarnya. Entah siapa sosok bayangan itu, yang tampaknya memiliki kepandayan sangat tinggi. Di waktu itu rupanya sosok bayangan kuning itu melihat Kam Lian Chu dan Kotai. Tau-tau dia berhenti mengejar Oe Yee Yok Su, dia berdiri tidak jauh dari Kam Lian Chu dan Kotai. Sekarang Kam Lian Chu dan Kotai bisa melihat jelas orang itu. Dialah seorang lelaki tua yang rambutnya telah putih dan juga tumbuh panjang menutupi pundaknya. Matanya tampak bersinar sangat tajam sekali, seakan juga sepasang berlian yang berkilauan. Dengan bersuara terkekeh, tampak kakek tua yang tubuhnya kurus tinggi dan mengenakan jubah warna kuning itu, telah menghampiri Kam Lian Chu dan Kotai. Hehehehe, tidak disangka terdapat pasangan muda-mudi yang demikian cantik dan tampan menggumam kakek tua itu. Kam Lian Chu menggenggam pedangnya erat-erat, dia khawatir kalau saja kakek tua itu bermaksud tidak baik pada mereka. Kotai sendiri mengeluh. Melihat keadaan kakek tua berbaju kuning itu, ia segera mengetahui bahwa kakek tua itu tentunya bukan sebangsa manusia baik-baik. Sedangkan kakek tua itu yang memakai baja kuning telah berkata lagi, Bagus! Bagus! Dengan demikian Gou Ye akan memiliki kekasih yang cantik sekali. Setelah berkata begitu, segera juga dia melompat, akan menubruk Kam Lian Chu, tangan kanannya diulurkan. Kam Lian Chu kaget, dia mengibaskan pedangnya. Tapi dia menabas tempat kosong, sebab tahu-tahu jalan darah Pai Chin Hiatnya telah ditotok jari tangan orang tua itu. Tanpa ampun lagi, tubuhnya segera terjungkal rubuh bergulingan di tanah. Dia juga lantas tidak bisa menggerakkan tangan dan tubuhnya, malah pedangnya telah terlemparkan agak jauh, terlepas dari genggaman tangannya. Kotai kaget melihat apa yang dialami Kam Lian Chu, ia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Terima kasih telah menonton!